Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun Oke, pada hari ini saya membuat video tutorial bagaimana caranya kita mengaktifkan USB debugging pada HP Infinix ya Kebetulan saya disini adalah mempunyai HP Infinix Note 7 Jadi, ada setting tertentu untuk kita mengaktifkan USB debugging-nya USB debugging sendiri banyak gunanya teman-teman, yaitu untuk kita menghubungkan antara device kita Misalnya ke laptop atau ke televisi ya teman-teman, dengan menggunakan kabel-kabel tertentu Oke, kita masuk ke menu setting yang di sini, yang di atas sini ya teman-teman Kemudian, kalau kita cari ke sistem Di sini, sebelum kita aktifkan mode developer-nya, tidak ada kita menemukan untuk pengaktifkan USB debugging Jadi, caranya adalah kita paling atas, ini ada My Phone Di sini ada My Phone, di sini ada Infinix Note 7 yang punya saya Nanti teman-teman punya teman-teman menyesuaikan Kemudian, kita klik saja di situ Kemudian, di sini ada OS-nya Kemudian, kita scroll ke bawah Kita cari build number-nya Ya teman-teman, di sini ada build number X690B Blah-blah-blah di belakangnya Kemudian, ini kita untuk mengaktifkan developer mode-nya Atau mode developer-nya, kita klik beberapa kali ya teman-teman Sampai dia teraktifasi untuk developer mode-nya Kita klik saja Oke, kemudian kita confirm pattern Dia masuk ke pattern Kebetulan, saya pakai pattern ya teman-teman Nah, di sini tertulis You are now developer Oke, sekarang kita back kembali Kita masuk lagi ke bawah, paling bawah Sistem Di sistem itu sudah muncul developer option-nya teman-teman Ini Kemudian, kita scroll saja ke bawah Di sini sudah muncul USB debugging USB debugging-nya kita Apa Geser saja Ini sampai warna biru Kita allow USB debugging Kemudian dia selesai Itu caranya teman-teman mengaktifkan USB debugging Pada HP Infinix Model punya saya, Infinix Note 7 Kalau teman-teman suka, silakan komen, like, subscribe Dan jangan lupa share Oke teman-teman, jangan lupa bahagia Hasta luego Sampai jumpa Sampai jumpa